Halo guys welcome to my channel kali ini gue mau ngasih tahu bagaimana cara pasangan memakai pep i-stick pico by the way pep ini bukan yang ori ya tapi yang klonnya atau istilah juga kasarnya kawel harganya juga murah cuma kisaran 120 ribuan beli dimana gua beli di Lazada dengan harga segini kita udah dapet liquid liquidnya dengan merek liqua dengan rasa leci dan juga dapat baterainya dan biasanya kalau di online juga ada yang terpisah ya kita gak dapat baterai ataupun enggak dapat ini biasanya sih tapi gua beli yang siap ngebul istilahnya gitu dan ada karet tambahannya karetnya untuk kapan nanti gua jelasin dan ini ada kabel USB nya untuk ya untuk kecas dengan harga sekitar 120 ribuan lang dah murah sih segitu dan harga di Lazada pun bervari atip sih enggak cuma harga segini aja tapi yang orinya sih ya lebih mahal apa sih lebih mahal dari ini by the way jangan curiga kenapa warna ini pink jadi ceritanya gua belinya warna hitam tapi yang datang warna pink kira-kira begitu alasannya karena kalau setiap beli di Lazada nggak di Lazada doang sih kalau setiap kita beli online ya gitu resikonya barang kadang nggak sesuai sama ekspetasi kita kira-kira begitu Oh ya sekarang betul kita langsung aja deh ke intinya cara pasangnya bagaimana untuk cara pasangnya yaitu kita pakai kita pakai pertama-tama kita langsung aja buka dari sini kita masukkan baterainya dulu kita putar sini nah cara masukinnya tuh di bagian ini ya di bagian seperti ini bagi yang ditaruh lagi di bagian bawah ini kan minus nih kelihatan dong pasti ini plusnya sudah kelihatan perbedaannya Nah untuk plusnya saya taruh paling bawah seperti ini kita putar lagi jangan sampai longgar Oke lalu disini akan muncul seperti ini dan kita coba tekan akan muncul tulisan no automizer kita belum pasang automizer nya di sini nah sekarang kita langsung pasang aja automizer nya sebelum pasang kita masukkan liquidnya dulu otomizer seperti ini kita masukkan liquidnya kita buka yang bagian ini pos setiapnya kita buka untuk cara isinya hati-hati ya jangan masukin cairannya ke tengah-tengah ini tengah-tengah untuk pemanas Hai jadi kita masukkan di pinggirannya di pinggirannya aja oke nah pinggir sini nih indah nih supaya sati-hati yang sampai masuk ketua nah oke jika sudah ini sedikit lengket kita lap dulu ya berminyak banget lalu kita masukkan lagi kita masukkan lagi kita paskan kita putar disini hati-hati ya jangan sampai longgar terus harus keras tentunya kita lap lagi ya ini soalnya berminyak nah lalu kita masukkan aja disini nah seperti ini dan untuk cara settingnya kalian bisa disini nah ada tombol minus dan plus setelah ya kalau lebih dari atas di atas 40 itu bakal lebih bagus juga sih kebunya mungkin bakal lebih banyak daripada yang 40 aku setinya segini aja oke di sini ya tombolnya ya kalau sudah kita tunggu sampai lima menit supaya si cairannya itu meresap ya silikudnya meresap ke dalam nah untuk ininya apa untuk karetnya karetnya itu kita untuk ganti di bagian ini nih nah ada hitam-hitam gitu kan bagian ini ada hitam tuh nah untuk mengganti si karetnya ini supaya lebih bagus lagi sih soalnya kadang ini kalau bisa kan dipakai agak lama ini bakal gosong atau agak rusak gitu jadi kita ada gantinya itu ini kira-kira begitu nah jika sudah kita lihat pas kita pencet seperti ini jika ratusan automazor nah itu berarti mungkin automazor nya kalian tuh terlalu kencang nekannya jadi ada muncul automazor kayak gitu tulisannya no atomizer kalau bisa dilonggarin sedikit lah atau juga kalau nggak bisa juga mungkin dari si bawah baterainya ini ada ketetesan cairan si liquid kalian atau gitu kalau bisa dibersihin dulu caranya dipakai tisu lah dibuka harus dibersihin dulu kayak gitulah oke kita coba kebunnya seperti apa ya bisa kenalan suaranya ya seperti itu untuk seberapa banyak kebunnya kalian bisa atur yang tadi gua kasih tahu disini plus dan minus oke dan untuk kecasnya disini ya pasti tahu lah untuk kecasnya nggak usah dikasih tahu nah untuk cara matiinnya yaitu kita tekan di bagian ini lima kali ya tapi dengan cepat ya seperti ini satu dua tiga empat lima nah maka akan mati otomatis iya segitu aja untuk cara pasang dan pakai pep eye stick pico ini jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan juga jangan lupa like share dan juga subscribe untuk selalu dukung channel ini oke sekali lagi thanks watching gua pamit and ciao selamat menikmati